Masuk lagi, soalnya suami saya kan udah ngurus kita di Indonesia gitu Nah terus? Cuman pihak orang tua minta saya bisa masuk ke Hongkong gitu Nah, prosesnya gimana? Rumit nggak? Kenapa? Prosesnya rumit nggak? Soalnya kan dulu saya paper di Hongkong Kalau proses sebenarnya rumit dan tidak itu menurut saya nggak ada yang rumit mbak, proses itu Prosesnya gimana? Jadi gini nih, sampe nikahnya di Indonesia? Iya Jadi yang ngurus semuanya suami sampean mbak? Iya, gitu Iya, suami sampean, ngurus terserah sampean mau nikah lagi di Hongkong atau langsung ngurus visa gitu Kalau suami sampean mau ngurus nikah sama sampean di Hongkong bisa Nah, juga nikah, jadi kan nikahnya double baru urus visa Kalau saya paper kan, saya manteng paper nih Kalau mau bernikahan di sana Saya masuknya gimana? Ya nggak apa-apa Langsung bisa masuk ke situ Jadi gini kan, untuk masalah langsung bisa masuk dan tidak itu bukan saya yang bertanggung jawab mbak Paham nggak? Oh iya Iya kan? Itu semua yang bertanggung jawab itu Apa namanya Imigrasi Hongkong Saya cuma ngasih tahu kesampean prosedur untuk ngurus Buat suami sampean pulang ke Hongkong terus ngurus si sampean untuk ngambil sampean Gitu loh Makanya nek nek samen kita bisa ngomong sama suaminya sampean Atau bojoku ngomong sama suami sampean Bisa tahu gitu Kalau mau ya langsung ke imigrasi Ke imigrasi di lantai 2 Jadi aku mau ngeaplikan bojoku dependent visa Kan kayak gitu tuh Kalau Ya, jadi dia ke imigrasi Dia yang ngurusi Dia nanya persaratannya apa saja Dari dia apa saja persaratannya Dari sampean persaratannya apa saja Dia nanya ke imigrasi Nah, baru sampean lengkapi Gitu loh Kalau persaratan Ini persaratannya Kalau yang pertama pakai jalur sampean langsung dependent ya Kalau langsung dependent otomatis ya Sampean harus punya KTP, KK, Akte Terus Kalau sampean masih gadis ya Surat IJ Kalau sampean cerai Ya, surat cerainya Terus Akte lahir Empat Baru Itu sampean Dari sisi sampean dari sisi suami Itu paspor KTP Ya, gaji Pastinya dia Jadi Pekerjaannya dia apa di Hongkong Tinggalnya di mana Nah, itu Itu harus Nah, baru di apply ke imigrasi Dari situ kita akan tahu Sampean ditolak atau tidak Terus sampean membutuhkan syarat apa saja Begitu Halo Iya Tapi kalau saya kan Sekarang posisi sudah menikah sama suami saya disini Jadi kan Surat cerai Apakah otomatis sudah diambil sama Oh iya, berarti surat nikah Surat nikah yang sampean Bukan surat cerai Berarti surat nikah yang sampean yang dicantumkan disitu Iya Gitu Jadi Jadi suami sampean kan orang Hongkong Bener kan Iya, bener Pastinya dia datang ke imigrasi itu bisa tahu Di lantai 2 ditanyakan Oke Posisi lagi di Indonesia sih Dianya sekarang Urus kitas Iya, iya Suruh balik Pulang ke situ ya Iya dong Nah, sampean Sekarang tujuannya mau di mana kan Mau di Hongkong tujuannya Ya suaminya balik yang rusih Karena yang menjadi orang Hongkong kan suami sampean Gini Anaknya sih Dia Kakek Kakek neneknya Pengennya Anaknya Cucunya itu yang disana Karena suami saya malah Dia petanya di Indonesia Makanya heran Orang Hongkong malah peta di Indonesia Saya orang Indonesia Pengennya di Hongkong Ya gak apa-apa Kalau dia mau cucunya Ada di Hongkong Ya gak apa-apa Suruh ajak kakek neneknya juga Saya mau ngambil cucu saya Untuk saya rawat Penjaminnya Kakek neneknya Kalau orang tuanya gak mau jamin Kalau orang tuanya mau ke Indonesia Jadi siapapun 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 yang ingin Dijamin di Hongkong Yang menjamin itu siapa Yang dijamin datanya komplit Datang ke imigrasi Diselesaikan Iya Karena udah tak bikin Afidavid Udah tak bikinin Paspor juga Afidavid juga Udah ada sertifikatnya Iya ya gak ada masalah Tinggal sampein translate aja Ke bahasa inggris Kalau itu bahasa indonesia Gitu loh Kalau sampein Minta tolong kita Untuk di translatein Ya gak ada masalah Jadi nanti kalau saya Putu pantol kok Minta tolong Kak Sandro bisa ya Ya tinggal ditelepon aja Oke terima kasih Gak ada masalah Jadi Itu tidak menjadi persoalan penting Selama suami sampean itu Orangnya ada Ada pekerjaan Ada tabungan Ada segala sesuatunya Jadi Pekerjaan sih dia Sekarang udah gak punya Karena Kan dia bukan restoran Tapi restorannya sekarang Udah dijual Karena ya kemarin Pandemi kan Bekerja sudah susah Tau sendiri Pada bangkrut Orang Hongkong Ya sekali lagi kan Sekali lagi Saya kan gak ngerti Keadaan suami sampean Jadi untuk memastikan Samen bisa lagi Ke Hongkong Dan tidak Itu tergantung Suami sampean Memperjuangkan sampean Di Hongkongnya Bagaimana Oke siap Gitu loh Karena yang orang Hongkong Kan suaminya sampean Kan gitu Iya benar Jadi Harusnya dia orang Hongkong Itu dia harusnya Lebih tau dibandingkan saya Tapi karena gak semua orang Hongkong Itu ngerti peraturan Iya Gak semua orang Hongkong Tau Nah kebetulan Saya kan Kebetulan ngurusin temen-temen Jadi ini yuk Setidaknya Sedikit banyak Ngerti lah Ini Kak Sandro Yang suaminya Mbak Yuling Ya iya Mbak Masa Suaminya siapa lagi Gak soalnya Ya takutnya salah Loh Dan sampean Sampean ngerti bojo saya Emang Atau Bagaimana Kenal Oh sampean kenal Kalau dia Mbak Susi Takut Dulu Tapi gak tau Masih inget apa Gak udah lama Pak Oh iya Semoga Pasti kenal Kalau ketemu manusianya Makanya buruan Sampai kesini Biar ketemu Iya soalnya Pengen ngurus Anak-anak juga Biar Dapat ID Hongkong Bisa Karena kan anak Anak lagi satu-satunya Terus ini kan cucu Cuman anak saya doang Nah makanya Yang orang Hongkongnya itu Yang harus berjuang Memperjuangkan sampean Oke Makasih banget ya Siap Salam aja buat Mbak Yuli Dari Mbak Susi Ya dia udah denger Temennya Mbak Dewi Dia denger kok Dia Dia denger Dia di belakang saya Kemarin kalau di Kediri Mampir wong kita pulang Kemarin Saya manajer Teleponnya baru sekarang Udah balik ke Hongkong Kalau di Kediri Oh yang dulu punya Nomornya Mbak Yuli Cuman kan Habis saya hilang Habis semua Temen-temen di Hongkong Lalu dia tanya-tanya Kenal sama Mbak Susi Temennya Mbak Yuli Terus apa Mbak Dewi Siap-siap Mbak Sehat selalu Terima kasih ya Kak Amin Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Ternyata pahit KB Kuyan Ujur 30.000 KB Oke Jadi temen-temen semuanya Mbaknya sempet paper Terus Di Indonesia Sekarang sama suaminya Bisa gak mengurus Bisa lagi di Hongkong Bisa gak Semuanya kembali lagi Tergantung Tergantung bagaimana Suaminya memperjuangkan Karena yang orang Hongkong Kan suaminya Kalau suaminya bisa Ya pasti Tapi menurut saya sih Kalau Saya pikir ya Selama dia Ada job Ada aset Ada sesuatu Atau Orang tuanya Yang mau jamin Kakek neneknya Kan orang Hongkong Itu pastinya bisa Jadi Sekali lagi Bahwa tidak ada Kegalauan Atau tidak ada Kebingungan Semuanya Pasti akan ada Jalan dan caranya Cuman untuk menemukan Jalan dan cara Itu setiap individu Pasti beda-beda Nah dari situlah Temen-temen Ngobrol Jadi boleh Telepon Ngobrol Kita diskusi Bagaimana yang terbaik Gak ada jadi Persoalan Itu saja Salam dari saya Tetap semangat Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye-bye 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 Bye-bye